Di video ini saya akan coba review layanan peer-to-peer lending Crowdy. Saya akan bahas cara daftarnya, cara meminjamkan uang, mendapatkan bunga, sampai cara mencairkan kembali ke rekening kita. Sebelum lanjut, pastikan sudah nonton video saya yang judulnya Apa itu peer-to-peer lending. Bisa klik kotak yang akan muncul di kanan atas, linknya juga saya akan taruh di description video di bawah. Walaupun di sini tertulis Crowdy adalah peer-to-peer lending, menurut saya Crowdy lebih cocok disebut sebagai crowdfunding, karena kita hanya bisa daftar sebagai pemodal. Kalau peer-to-peer lending, umumnya kita bisa daftar sebagai pemodal dan juga sebagai peminjam. Di Crowdy menariknya, kita itu mendanai pinjaman khusus untuk petani-petani, dan para petani ini sudah difilter dan dipilih oleh Crowdy. Cara daftarnya cukup sederhana, cukup masukkan informasi, nama, email, dan nomor telpon. Setelah itu, konfirmasi alamat email. Lalu kita perlu lengkapi data kita dengan klik, ubah profilmu. Isi alamat, nomor KTP, dan lain-lain. Dan terakhir, kita isi nomor rekening lewat menu, ubah, akun bank. Usahakan pakai BCA mandiri atau BRI, karena sepertinya ini akan memudahkan proses top-up saldo dan pencairan. Sekarang kita coba masukkan uang ke saldo Crowdy. Masuk ke top-up walletmu, lalu masukkan jumlah yang diinginkan. Saya akan coba 1 juta. Klik lanjutkan, lalu pilih mau transfer kemana. Cek sekali lagi. Lalu kalau sudah, klik selesaikan. Klik status top-up, dan kalau sudah transfer, klik konfirmasi, lalu klik konfirmasi sekarang. Saya perlu komentari sedikit bahwa proses top-up saldo Crowdy kurang inovatif, karena harus ada konfirmasi dan sepertinya akan dilakukan verifikasi manual oleh tim Crowdy. Sedangkan di peer-to-peer lending kompetitor, kita cukup transfer dan instan langsung akan masuk ke saldo. Setelah uang kita masuk, kita bisa langsung mulai memberikan pinjaman ke petani. Masuk ke halaman proyek permodalan. Halaman ini berisi semua pinjaman yang kita bisa danai. Kita pilih satu, dan klik modali sekarang. Di sini terlihat informasi tentang pinjaman yang kita bisa danai. Contoh yang saya pilih, ini 35 hari lama pinjamannya, bunganya 1,5%, berarti setara dengan sekitar 15% per tahun. Langsung saja, saya akan coba modali dengan membagi 1 juta ke 5 pinjaman, berarti masing-masing 200 ribu. Dan dalam 35 hari, per pinjaman kita akan dapat 1,5%, yaitu keuntungannya 3 ribu rupiah dari modal 200 ribu. Masukkan 200 ribu, lagi klik modali sekarang, klik gunakan wallet balance agar kita pakai saldo crowdie, isi 200 ribu. Klik persetujuan, lalu klik lanjutkan menggunakan wallet. Ini saya keluar error, tapi setelah saya cek transaksinya sudah tercatat. Jadi saya lakukan hal yang sama untuk 4 pinjaman lainnya. Oke, selesai. Sekarang kita harus tunggu 35 hari, atau sekitar 1 bulan lebih, untuk lihat hasilnya. 2 bulan kemudian. Ada beberapa pinjaman yang tidak bayar tepat waktu. Jadi akhirnya saya tunggu selama 2 bulan, bukan 1 bulan lebih. Dan ternyata, hanya 1 pinjaman yang mengembalikan tepat waktu. 2 telat, tapi sudah mengembalikan. Telatnya ada yang sampai 17 hari. Dan ada 2 lagi yang bahkan masih belum melunasi sampai sekarang. Telatnya sudah lebih dari 18 hari. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh crowdie. Pertama, komunikasi. Di peer-to-peer lending, memang ini adalah risiko. Ada telat bayar, bahkan gagal bayar, yang sudah harus kita ketahui. Tapi harusnya dikomunikasikan dengan lebih baik. Kalau kita lihat di halaman pinjamannya, bahkan tidak ada status. Apakah telat, dibayar sebagian, gagal bayar, atau apa. Tulisannya hanya proyek selesai. Jadi sebagai pengguna, kita pastinya akan bertanya-tanya. Di 2 peer-to-peer lending kompetitor yang saya sudah review, statusnya sangat jelas, telat, atau lancarnya. Bahkan kita dapat email permintaan maaf kalau ada yang telat. Dan memberi tahuan bahwa platform akan melakukan penagihan ke peminjam. Yang kedua, untuk pinjaman yang memang telat, di crowdie tidak transparan mengenai kita sebagai pendana dapat ganti rugi atau tidak. Kalau dari 2 contoh yang telat bayar tadi, saya hanya dapat bunga 35 hari dan tidak ada kompensasi keterlambatan. Sedangkan di kompetitor, ada yang kita dapat tambahan bunga sesuai berapa hari telatnya, dan ada juga yang kita dapat biaya keterlambatan. Jadi di kompetitor ada kesan bahwa platform mau lebih bertanggung jawab memberikan kompensasi, dan tidak hanya lepas tangan kalau ada yang telat bayar. Ini resiko yang memang kita akan hadapi kalau kita mau menggunakan peer-to-peer lending. Kalau kalian mau bandingkan dengan peer-to-peer lending lainnya, saya taruh link ke video reviewnya di description video di bawah. Oke lanjut, untuk menguji seberapa mudah mencairkan saldo crowdie kita, saya sekarang akan cairkan wallet saya, yaitu Rp600.000 modal dan Rp9.000 profit. Klik tarik danamu, lalu masukkan berapa uang yang mau kita tarik, klik tarik dana, lalu klik ya tarik dana saya. Uangnya akan masuk ke rekening yang tadi kita daftarkan di awal. Dan ternyata uangnya sudah masuk dalam satu hari kerja, dan karena memakai rekening bank mandiri, saya tidak kena biaya transfer. Kesimpulannya pertama, ternyata proses mendaftarannya cukup mudah, bahkan tidak perlu upload scan KTP. Kedua, mendanai pinjaman juga cukup mudah dan bisa mulai dengan Rp10.000 saja. Tapi proses memasukkan duit masih kurang inovatif, karena masih harus ada proses konfirmasi. Ketiga, tetap ingat bahwa di peer-to-peer lending ada resiko gagal bayar, dan crowdie masih harus memperbaiki cara mengkomunikasikan hal ini ke pengguna, karena saat ini masih kurang transparan. Menurut saya ini sesuatu yang masih bisa ditingkatkan. Dan keempat, mencairkan uang kembali ke rekening cukup mudah dan cepat, dan tidak kena biaya transfer kalau kita pakai rekening bank yang sama dengan yang dipakai crowdie. Kalau akhirnya memutuskan mau coba crowdie, bisa daftarnya pakai link di bawah. Menurut saya cukup menarik, karena kita bisa membiayai petani-petani di Indonesia. Dan, karena tadi saya cairkan uang crowdie saya, sekarang saya ada sekitar 600 ribu nganggur. Jadi kalau ada ide, layanan, atau produk keuangan apa lagi yang mau saya review, silahkan usulkan di bawah. Thank you udah nonton sampai selesai. Saya sekarang udah bikin Instagram. Kalian bisa follow untuk dapat update terkini tentang investasi untuk pemula. Linknya ada di bawah. Jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.